Saudara kapal layar lati TNI Angkatan Laut KRI Bima Suci tiba di Nermaga, Madura, Koarmada 2 ujung Surabaya setelah menuntaskan misi pelayaran selama 214 hari. KRI Bima Suci kembali ke tanah air setelah menempuh waktu pelayaran sejak awal April 2023 lalu. Kedatangan KRI Bima Suci ini disambut Panglima Komando Armada 2, Laksamana Muda TNI Yayan Sofyan, para Pejabat Koarmada 2, serta para keluarga prajurit KRI Bima Suci. Dalam menjalankan misinya sebagai Duta Diplomasi Bangsa Indonesia, Satgas Kartika Jalakrida 2023 memperkenalkan kesenian, budaya, dan TNI AL di berbagai negara serta melatih Taruna Akademi Angkatan Laut, Angkatan ke-70 selama berada di atas kapal. Hmm, hmm, hmm.